Intro Hai semua, balik lagi di channel Ardisas bersama saya Adam Ardisas Mita Hari ini aku pengen cerita tentang event yang bulan November lalu aku sempat datang yang bernama Casual Connect Oke, jadi aku mau cerita dulu latar belakang dari event yang bernama Casual Connect dulu. Jadi ini sebenarnya event yang diadakan di beberapa negara dan rutin setiap tahunnya. Kebetulan kalau yang Casual Connect Asia, dia itu tahun-tahun sebelumnya diadakan di Singapura setiap tahun. Dan yang membuat saya tertarik bulan untuk event itu adalah karena di Casual Connect Singapura tahun 2017 ada panel yang itu ngebahas tentang kids teknologi. Ada yang isi dari Tokaboka, ada Emissimus, dan lain-lain. Jadi memang ketika abis tahun lalu di Singapura saya nggak bisa datang saya udah ngincer-ngincer nih tahun 2018 harus ikut nih Casual Connect naik lagi nih biar bisa datang ke panel yang bagian kids teknologinya. Nah ternyata di tahun 2018 ini venue-nya pindah dari yang tadinya di Singapura pindahnya ke gosip-gosipnya awalnya ke Hongkong terus ternyata pindahnya ke Cina. Lebih tepatnya di kota yang bernama Sengchen. Ini udah mulai PR nih. Artinya apa? Kan berarti harganya jadi lagi mahal ke sana dibandingkan ke Singapura. Jadilah dicoba dibela-belain gimana caranya supaya bisa belajar tentang kids teknologi dari emang pelaku-pelaku startup IT yang memang itu udah bisa dibilang apa ya? Terbaik lah di bidang teknologi pendidikan anak-anak gitu ya untuk konsumer bela-belain nih carilah tiket promo ke Sengchen yang lagi murah gitu kan ternyata memang karena tiketnya ke Sengchen itu nggak banyak banyaknya ke Hongkong akhirnya kemarin cobalah beli dari Tau Jauhari tuh dari sebelum hari kayak mungkin dari 3 bulan 4 bulan sebelum lah itu udah beli tiket buat ke Hongkong pulang-pergi naik katai waktu itu lagi ada travel fair jadi 3,5 juta dan masih cashback 800 ribu nah selain di acara Crystal Connect itu ada panel-panel diskusi kayak conference ada juga eksibisinya jadi kita bisa mendaftarkan game kita ke sana lalu nanti akan diseleksi dan akan terpilih menjadi finalis buat namanya Indie Prize Indie Prize itu kalau dapet kita bakal dibayarin di sini akomodasinya selama di sana ya lumayan lah jadi kita cukup bayar tiket pesawatnya aja di sana penginapan udah dibayarin sama panitianya kalau lolos Indie Prize jadi kita coba submit ke Indie Prize ya hitung-hitung kalau dapet syukur kalau nggak juga yang mau ada rencana mau ke sana ada 2 game yang kita submit 1 Summertown 1 lagi si Juki Wartek Mania dan surprisingly dua-duanya lolos masuk ke Indie Prize tapi karena keterbatasan sumber daya manusia jadi kita cuma bisa ngeberangkatin satu tim untuk Summertown jadi dari Arsanesia berangkat berdua saya sama rakan saya Lei dimana saya fokusnya lebih ke networking meeting kemudian pengen datang ke panel kids teknologi itu dan nanti Lei yang bertugas untuk ekshibition game Summertown ternyata mendekati hari Ha jadi memang ketika aku beli tiket itu di websitenya belum ada tuh tulisannya siapa aja pembicaranya apa aja topik-topiknya gitu kan baru ada kira-kira mungkin sebulan sebulan kurang gitu ya baru ada tulis siapa aja pembicaranya dan apa aja panel-panelnya dan ternyata tidak ada panel tentang kids teknologi tahun ini saudara-saudara tiket sudah dibeli sudah persiapan segala macem visa dan lain-lain ternyata tidak ada panel tersebut yang ada diganti sama panel blockchain luci itu tentunya bagus jadi nanti mungkin aku akan bikin video juga tentang blockchain dan game itu sangat mind-blowing banget konsepnya jadi ditunggu aja video tentang itu ya kalau misalkan kamu tertarik pengen tau tentang apa itu blockchain dan apa hubungannya sama game silahkan tinggalkan komen di bawah biar nanti aku siapin video tentang blockchain di dalam game itu tadi tujuan ceritanya ya kenapa berangkat ke China ke Sanchen setelah udah tau kita pasti berangkat selanjutnya kita melakukan riset sebelum berangkat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita mau berangkat ke China yang pertama visa ke China kita perlu bikin visa tapi gak usah khawatir karena proses bikinnya cepat mudah dan persyaratannya sangat sedikit kalau dibandingkan sama bikin ke Eropa atau ke negara lain jadi gak usah khawatir masalah visa asalkan semua dokumen lengkap itu simple yang kedua masalah berikutnya adalah internet jadi di China terkenal dengan blokir internet kalau kita kesana kita gak bisa akses berbagai macam layanan yang dari luar kayak misalkan Google, Facebook itu literally dikalkan sama pemerintah China tapi jangan khawatir kalau misalkan kamu pengguna Telekomsel saya bukan pengguna Telekomsel kebetulan tapi Telekomsel punya paket roaming ke China which is kalau misalkan kita pakai Telekomsel bukan paket roamingnya di China kita masih bisa akses Google, Facebook dan lain-lain jadi semuanya aman WhatsApp aman semua website aman asalkan kita menggunakan kartu yang kita bawa dari Indonesia kalau misalkan kamu beli kartu disana siap-siap aja kamu akan bisa buka akses ke website-website tersebut next aku mau cerita tentang Casual Connectnya itu sendiri jadi itu merupakan acara yang diadakan selama 3 hari bentuknya ekspo ada ruang untuk kita pameran ada banyak ada ratusan studio game dari seluruh dunia yang mendapatkan Boots Indie Prize tersebut mereka memamerkan karyanya disitu dan nanti juga ada award-awardnya disitu ada beberapa poin yang menurut saya menarik dan patut diapresiasi dari acara Casual Connect ini jadi kalau misalkan kamu berencana kayak mungkin sosok aku berangkat ke sana kira-kira apa sih manfaatnya ikut acara ini yang pertama yang paling aku suka adalah meetup systemnya mereka pakai meetup system kalau nggak salah namanya to meet angka 2 meet.biz jadi dengan sistem tersebut jauh dari sebelum acara kita bisa lihat list siapa aja yang bakal dateng baik itu developer, publisher, investor gitu kan kemudian kita bisa set up meeting melalui aplikasi tersebut jadi kita bisa book jadwal dan yang menarik adalah ketika kita sama orang lain tersebut misalkan udah chat melalui aplikasinya aku dari sini-sini-sini mau ketemuan kira-kira jam segini kosong atau nggak gitu kan setelah dua-duanya oke kita bisa book schedule disitu kayak semacam kalender dari kalendernya pun nanti ada tulisannya di table nomor berapa nah table nomor berapa itu nanti misalkan kita meeting misalkan Senin jam 12 siang di table 31 gitu kan kita tinggal masuk ke area meeting pointnya disitu ada banyak table-table dan ada kangkar-angkanya jadi kita tinggal duduk disitu sambil nunggu nanti ada orang juga duduk disitu jadi nggak perlu sms-an atau whatsapp-an nanya kamu sekarang ada dimana gitu kan eh sorry nggak bisa whatsapp-an disini kita pakai wechat wechat-an kamu sekarang ada dimana gitu kan jadi dengan adanya nomor dan meja tersebut kita bisa set up banyak meeting sebelumnya dan bisa dengan mudah bertemu dengan calon partner kita disitu kemudian hal menarik lainnya yang saya suka dari casual connect adalah ini khusus buat peserta IndiePrice jadi kalau misalkan kamu submit game kamu terus kamu keterima menjadi IndiePrice ini merupakan satu fasilitas yang menurut aku sangat oke yaitu ada sesi dimana ada round table jadi kayak ada standing table ada sekitar 13 atau 15 standing table dimana di setiap table tersebut ada perwakilan dari publisher yang berbeda dan kita nanti akan pindah dari satu table ke table yang lain pitching game kita kepada publisher tersebut jadi dalam waktu kurang lebih 20 sampai 30 menitan di satu sesi tersebut kita bisa punya kontak ke 13 sampai 15 publisher which is itu sangat worth it banget banyak banget publisher yang kira-kira cocok dan gak mungkin bisa kita temuin di luar event tersebut jadi dengan adanya metode tersebut kita circling keliling kita bisa kenal dengan banyak publisher dan pitching game kita dengan cepat dan efisien dengan waktu terbatas tersebut emang kita cuma bisa intro dan tukerin kartu nama baru setelah itu beres acara kita setep lagi meeting sama dia atau misalkan nanti kita follow up ke dia kemudian yang aku juga suka dari castle connects adalah audiensnya jadi kalau misalkan kamu merupakan developer game mobile atau misalkan pc yang apa ya bisa dibilang indie atau game dengan skala yang kecil acara tersebut cukup oke karena dari audiens yang datang kalau aku perhatikan cukup banyak publishernya cukup banyak developpernya cukup banyak entitas-entitas yang berhubungan sama developer media QA localization monetization banyak yang kira-kira bakal berhubungan sama kita disitu jadi sangat worth sekali buat kamu yang bergerak di ranah casual untuk datang ke event tersebut kemudian yang juga menarik adalah dari sisi kelasnya memang sih kalau dari sisi topik yang dibawakan agak kurang dalam ya banyak yang sifatnya lebih kayak kulitnya doang atau justru jualan dimana itu hal-hal yang sebenarnya bisa kita temukan nggak harus disitu gitu kan tapi kalau buat saya sih momen tersebut saya manfaatkan justru buat kenalan sama pembicaranya sama orang-orangnya punya kontak mereka dan kita tahu spesialisasi mereka dimana karena memang kalau dari sisi kelasnya sendiri kalau kita bandingkan mungkin sama game developer conference di US jadi sih mungkin jauh banget kualitas top-nya apalagi ditambah di tempat kemarin dari sisi spasenya agak kurang apa ya kurang akomodir untuk membawakan materi karena tempatnya sangat terbuka sehingga suaranya tercampur yang di area pameran stage A dan stage B itu suaranya nyampur semua oke jadi kesimpulannya apa kesimpulannya yang pertama adalah kalau misalkan kamu membuat game casual casual connect ini sangat recommended sangat cocok buat kamu yang mengembangkan game casual untuk kesana untuk mencari partner untuk mencari rekan berkolaborasi publisher investor itu sangat oke tempatnya kalau misalkan tempatnya di Saint Chen lagi kamu bisa seperti tips aku berangkatnya ke Hongkong dulu lebih murah atau kalau mau langsung ke Saint Chen juga ada penerbangan ke sana naik ke Asia juga bisa lalu juga yang perlu kamu ketahui disana tidak bisa bahasa Inggris jadi selama disana biasanya kalau ngomong aku pakai google translate jadi aku tulis apa yang mau aku ngomongin terus aku play ke dia atau aku tunjukin ini ntar dia ngebangas atau pakai bahasa tunjuk-tunjuk isarat misalkan mau beli itu dua dan yang terpenting adalah internet jadi kalau misalkan kamu mau ke Cina mau butuh akses internet gunakan fasilitas roaming dari kartu lokal oke paling segitu dulu aja video sharing tentang acara Casual Connect semoga bermanfaat kalau misalkan ada yang mau kamu tanya-tanya lagi lebih detail tentang acara Casual Connect atau tentang startup di Cina atau tentang ekosistem di Cina seperti apa silahkan tinggalkan komen mau nanya apa jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen thank you kita ketemu di video berikutnya bye-bye